Intro Didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim Sudara Ajaran Islam Prinsipnya Sangat memudahkan Tidak ada satu ajarannya Yang memberatkan Dalam konteks interaksi ekonomi Ada yang bertanya Apa saja yang dibolehkan Mari kita lihat Perbedaannya Dalam konteks tuntunan agama Antara ibadah murni Dan kegiatan lainnya Dalam ibadah murni Semuanya tidak boleh Kecuali yang diperintahkan Tetapi Dalam konteks bisnis Dalam konteks selain Ibadah murni Maka semuanya boleh Kecuali yang dilarang Sehingga kalau Anda bertanya Apa saja usaha yang diperbolehkan Jawabannya Silahkan melakukan aneka usaha Tetapi Perhatikan Apa yang dilarang oleh agama Jangan lakukan itu Pada prinsipnya Ada dua hal Yang sangat-sangat Ditekankan oleh Al-Quran Dalam konteks larangan tersebut Yang pertama Jangan menyogok Menyogok Istilah Al-Quran Penipuan itu Diistilahkan oleh Al-Quran Garar Segala yang dilakukan Haruslah jelas Haruslah disampaikan Apa kelebihannya Sekaligus apa Kekurangan Dan karena itu Dalam konteks berbisnis Yang dituntut Adalah Al-Quran Quran itu Artinya Adil Yang Menjadikan Kedua belah pihak Senang Atas transaksi tersebut Demikian Sedikit Dari banyak Menyangkut Pengelolaan Kekayaan Secara Syariah Didukung oleh